Halo teman-teman, selamat datang di konten Kampus Tour. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual ke Universitas Pajajaran, Bandung. Let's go! Universitas Pajajaran atau dikenal dengan singkatan UNPAD, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia dan universitas terbaik kelima di Bandung dan Jatinangor. UNPAD berdiri pada 11 September 1957. Kampus dengan almamater nevi ini diambil dari nama Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewan Taprana Sri Baduga Maharaja Dipakuan Pajajaran. Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat karena kemasyuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di Tatar Sunda, ketika itu. Untuk kampus utamanya sendiri ada di Jatinangor, sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Bandung. Teman-teman bisa menggunakan bus ataupun kendaraan online ke sana. Kampus UNPAD Jatinangor ini berada di samping dua universitas ternama, yaitu ITB dan IPDN. Di dalam kampus UNPAD ini juga, teman-teman bisa keliling dengan bus khusus mahasiswa UNPAD. Busnya beroperasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk naik, cukup menggunakan kartu mahasiswa saja. Kampus Jatinangor sendiri terinspirasi oleh kota akademik Sukubah. Rektor ke-6 UNPAD, Profesor Dr. Hindersa Wiraat Maja Menggagas, kota akademis Manglayang yang terletak di kawasan kaki gunung Manglayang. Konsep tersebut menjawab permasalahan kampus UNPAD yang tersebar di 13 lokasi yang berbeda, sehingga menyulitkan koordinasi dan pengembangan daya tampung, selain untuk meningkatkan produktivitas, mutu lulusan, dan pengembangan serana-prasarana fisik. Sejak tahun 1977, UNPAD merintis pengadaan lahan yang memadai, dan tahun 1979 baru disepakati dengan adanya penunjukan lahan bekas perkebunan di Jatinangor. Khusus untuk UNPAD, wilayah pengembangan kampus di Jatinangor mencakup 175 hektare. Secara bertahap, UNPAD telah mulai memindahkan kegiatan pendidikannya ke Jatinangor yang diawali oleh Fakultas Pertanian, kemudian diikuti oleh fakultas-fakultas lainnya yang ada di lingkungan UNPAD. Pada Januari 2012, Gadung Rektorat UNPAD resmi pindah ke Jatinangor. Pada saat berdirinya, UNPAD terdiri dari 4 fakultas teman-teman, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Pada September 1960, dibuka Fakultas Pendidikan Jazz Money sebagai perubahan dari Akademi Pendidikan Jazz Money. Kemudian pada tahun 1963, FPJ dan FKIP melepaskan diri dari UNPAD dan masing-masing menjadi sekolah tinggi olahraga dan institus keguruan dan ilmu pendidikan. Sekarang, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kurun waktu 6 tahun, di lingkungan UNPAD bertambah 8 fakultas, yakni Fakultas Sosial Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Sastra, kini menjadi Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Publisistik, dan sekarang menjadi Fikom, kemudian Fakultas Psikologi dan Fakultas Pertanian. Di tahun 2005, UNPAD membuka 3 fakultas baru, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Selama 2 tahun kemudian, UNPAD meningkatkan status 2 jurusan di FMIPA, yaitu jurusan Farmasi menjadi Fakultas Farmasi, serta jurusan Geologi menjadi Fakultas Teknik Geologi. Dalam rangka meningkatkan performa universitas, pada 7 September 1982, UNPAD membuka Fakultas Paskasarjana. Fakultas ini menyelenggarakan pendidikan janjang S2, program magister, dan S3 program doktor. Pada perkembangan selanjutnya, Fakultas Paskasarjana statusnya berubah menjadi program Paskasarjana. Sebagai upaya pemenuhi tenaga-tenaga terampil ahli makdia, maka UNPAD juga menyelenggarakan pendidikan program diploma untuk beberapa bidang ilmu. Fisi UNPAD sendiri adalah mencapai universitas beroputasi dunia dan berdampak pada masyarakat yang dilandasi oleh pola ilmiah pokok, bina mulia hukum, dan lingkungan hidup. Kemudian, misi dari Universitas Pajajaran, yaitu mewujudkan Akademi Excellence, dan memperoleh rekognisi nasional dan internasional, meningkatkan relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan strategis, meningkatkan kontribusi UNPAD dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia, kemudian membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan universitas, dan tujuan Universitas Pajajaran, yaitu tercapainya keberlanjutan produktivitas sumber daya manusia, dan kelembagaan merespon perubahan global, tercapainya lulusan berdaya saing internasional yang berkarakter dan menjunjung budaya lokal, kemudian tercapainya hasil riset dan inovasi umpul yang terkognisi internasional berdasarkan pola ilmiah pokok, lalu terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh tetak kelola yang baik, dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri, teman-teman. Kemudian terwujudnya peningkatan kontribusi untuk pembangunan Jawa Barat dan Indonesia berbasis kualitas dan relevansi pengembangan IPTEC dan inovasi, serta tercapainya pengakuan atas reputasi UNPAD berskala internasional. UNPAD juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, mulai dari pemondokan, perpustakaan, rumah sakit gigi mulut, rumah sakit pendidikan, e-learning, pusat bahasa, pusat pelayanan basic science, laboratorium sentral, klinik pajajaran, pusat keburgaran dan kecantikan fitness ideal, stadion jati pajajaran, balai santika, angkutan gratis dalam kampus, kemudian ada perbankan, ruang pertemuan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang lengkap, super duper lengkap. Oke teman-teman, sekian tur kita ke kampus Universitas Pajajaran Bandung, dan sampai jumpa di kampus tur episode selanjutnya. Bye!